Di long term review kali ini gue akan bahas salah satu sepatu yang mungkin bisa jadi sepatu yang paling gak dicari sama orang-orang ya Nike Alpha Flight 3 Halo RUNHOOD FAMS, ketemu lagi sama gue Tony Otoy setelah terakhir ketemu tahun lalu ya Nah gue akan bahas selama gue pakai experience-nya kayak gimana, apa yang gue suka, apa yang gue gak suka dan juga kesimpilinnya Sedikit profile atau cerita tentang gue buat konteks atau gambaran buat RUNHOOD FAMILY Siapa sih khos ini gitu ya Tinggi gue 170 cm, berat gue 65 kg kayaknya Kaki gue ukuran 43, tipe lebar Terus weekly mile age, kalau misalkan gue traceback di salah satu aplikasi sports tracker Strava Itu gue ada di rentang 30 kg per minggu untuk 4 minggu ke belakang Nah, sepatu ini gue pakai tuh sekitar 3 mingguan Jadi kalau misalkan gue cek lagi, kan bisa nge-set tuh sepatu apa yang dipakai buat workout-nya In total gue udah pakai sepatu ini sampai dengan 110 kg-an Belasan lah, 110 belasan Jadi on average gue pakai sepatu ini sekitar 30 kg satu minggunya Dan dalam 30 kg satu minggunya ini, gue pecah menjadi 3 sesi Ada sesi interval atau speed Terus ada gue easy to medium run sama long run Walaupun long runnya jarang Ada cerita menarik juga nih dari Alphavly 3 ini Apa sih yang menarik, Toy? Oke, pertanyaan yang bagus akan gue bantu jawab Jadi tuh si timnya Nike, shoe designernya Mereka tuh find out kalau ternyata di race-race besar atau enggak maraton-maraton gede Yang menggunakan Alphavly sama yang menggunakan Vaporfly itu masih sama banyaknya Jadi dari situ mereka ter-challenge gimana caranya mereka ngedesain Sepatu racing atau enggak super shoes gitu ya Yang bisa bener-bener jadi pinnacle racing shoes di Nike Dan di saat development sepatu ini Ada 3 fokus utama yang mereka jadikan fokus perbaikan Yaitu comfort, stability, sama transition Ini 3 topik yang menarik menurut gue Karena yang transition gue agak bingung maksudnya apa Tapi mari kita bedah Konon katanya di saat developmentnya ini Ini menjadi sepatu dengan pool tester tuh paling gede Atau enggak paling banyak Karena kalau kata mereka ada sekitar 300 pelari elite Dan juga non-elite yang dilibatkan buat ngedevelop sepatu ini Menariknya lagi dari 300 itu banyak banget yang pelari wanita Jadi selama ini mungkin development racing shoes atau super shoes itu Lebih ke dititik beratkan ke elite atlet cowok gitu ya Buat yang si Alphavly 3 ini Mereka juga banyak dapat input dari pelari-pelari cewek Jadi most likely ini akan cocok baik buat pelari cowok maupun cewek Tapi yang membedakan adalah dipakai buat pelari apa Gitu Kita obrolin sekarang apa yang gue suka Kita ngobrolin dari paling atas deh Jadi mereka tuh introduce ada fabric barunya mereka Namanya Atom Need 3.0 Kenapa Atom Need 3.0? Karena ada di Alphavly 3 Dengan tipe upper seperti ini Ini kalau misalkan kalian lihat baik-baik Lumayan shock like gitu kayak kos kaki Menurut gue kayak shock like upper gini tuh cuma ada dua kemungkinan Jadi outputnya antara hit or miss Jadi menurut gue gak ada in between ya Nah untuk si Alphavly 3 ini menurut gue hit Kenapa kayak gitu? Karena satu Beatability-nya oke Adem Cocok buat kita yang tinggal di negara tropis Terus yang kedua Locking system-nya menurut gue secure Jadi kan kadang ada yang kayak shock like Di bagian heel-nya atau gak di bagian pergelangannya tuh lock-nya bagus Tapi ternyata di bagian forefoot-nya gak ngikat Jadinya kan kapalan Atau sebaliknya di bagian sini kencang Di bagian si heel-nya tuh locking system-nya gak oke Jadinya kayak akiles-nya ada inflamasi dan lain-lainnya Nah menurut gue sepatu ini dengan tipe kaki gue yang lebar Ini very secure Enak banget Jadi bagian upper-nya menurut gue hit Gak ada miss-nya di bagian situ Mungkin sedikit minor Tipe tali kayak gini gitu ya Tipe tali kayak gini Gue get sih Propose dibalik desainnya pasti biar gak gampang loose gitu kan si talinya Jadi ada kayak semacam pola kayak gini lah ya Tapi di sisi lain gue ngeliat kayak renda yang biasa kita temuin di duster Ini padat banget disini gue pengen singkirin kotak sepatunya dulu Sebentar ya Sambil kita coba timbang Naiki Sambil kita coba timbang naiki Alphavly 3 ini Yang konon katanya menjadi Alphavly series yang paling enteng Atau ringan Atau light Atau lightweight Buat gue Yang menggunakan sepatu berukuran 43 Dia ada di berat 220 gram Nah Konon katanya kalau misalkan kita compare Si Alphavly 3 ini sama series sebelumnya Dia bisa 30 gram lebih ringan Jadi mungkin di Alphavly 2 size 43 itu ada di rentang 250 graman Sedangkan di Alphavly 3 itu di 220 Jadi kebayang kan weight efisiensinya sebanyak apa Dan kebayang juga kan misalkan kayak lo pake buat lari longer distance Semakin banyak tenaga yang bisa lo efisien Kata orang yang jarang lo run Apalagi yang gue suka Tadi kan kita udah ngebahas ya ada 3 aspek yang menjadi fokus perbaikan tim Design naiki gitu Salah satunya ada stability Dan gue admit mereka disini bagian sini sukses sih Salah satu yang di improve sama mereka adalah bagian outsole Jadi outsole mereka ini lebih keras Tapi ternyata nih ada Menurut gue sebagai tester Bisa good or bad Tapi gue lebih ngerasain Lebih banyak ngerasain goodnya Buat gue Gue tuh jarang banget lari di track Lari Dan disaat kayak gue ngelakuin interval pun Gue di jalanan atau di jalanan komplek Dan kayak kalian tau Komplek gue kan bukan Rancamaya Bukan juga sentul siti yang lurus Panjang gitu ya Komplek gue banyak banget belokan Dan bener-bener belok patah Dan kebayang kan misalkan kayak Speed tinggi Gak tinggi banget sih sebenernya Buat gue tapi cukup tinggi Buat speed atau intensitas tinggi Dan kita melakukan banyak maneuver Itu tuh kadang mengganggu Tapi karena ini lebih stable Gue nge-compare sama super shoes lain Yang gue gunakan Jadi banyak banget super shoes Yang sekarang tuh cushionnya empuk In a way itu bagus Di saat kayak race-nya lurus gitu ya Atau nggak kayak Nggak banyak belok patah Itu memanjakan kaki banget gitu ya Di saat Di satu sisi cushionnya empuk Dan ditambah dorongan Atau nggak propulsion Dari si carbon plate Tapi Di saat gue pake super shoes Itu buat interval di komplek Pas belok patah itu menurut gue Kayak gue nggak dapet tractionnya Atau transitionnya gitu ya Atau stability-nya itu Sedangkan si Alphafly 3 Karena lebih stabil Dengan also yang lebih keras Dan gue nggak tau ini ngaruh apa nggak Kalau Alphafly 2 sama 1 Kan kayak disjoint gitu ya Bagian forefoot Sama bagian heel footnya Itu kayak ada Kebelah gitu Kalau yang sekarang kan Lebih tradisional Keliatannya gitu ya Jadi mungkin itu ngaruh juga Dan gue ngerasa lebih stabil Pas lagi belokan patah Gue masih bisa dibawa zigzag Itu kayak review motor ya Itu kayak gitu Itu in terms of stability Terus gue juga harus mention In terms of look Dibanding 2 Alphafly series sebelumnya Gue paling suka ini sih Gue paling suka ini Karena menurut gue kayak Dua series sepatunya tuh Bener-bener kayak Ada sekumpulan Profesor gitu ya Terus masuk ke ruangan Terus mereka bikin gambar Prototype sepatu Yang akan mereka kembangin Buat Nyiptain manusia Lari paling cepet gitu ya Terus Coret-coretannya akhirnya jadi Somehow it works Pas lagi jadi benda nyatanya Itu it works gitu ya Cuman di satu sisi Sebagai seorang purist Gue ngeliatnya kayak Itu bukan sepatu Atau bukan sepatu lari Karena bentuknya tuh Udah mulai aneh Dan si Alphafly 3 ini Walaupun gak kayak Sepatu tradisional Tapi masih banyak elemen-elemen Sepatu tradisional Yang masih ketempel disini Jadi In terms of look gue suka Terlebih yang desain proto ini Terus ada aksen Coret-coretan gitu ya 208204 Ini adalah waktunya Kiptum Salah ya Sedikit cerita atau latar belakang Kayak tulisan atau aksen Ini apa sih Ternyata Ini adalah coret-coretan Dari kayak Ini prototype keberapa Nomor seri prototype-nya Dan lain-lain Gue juga Harus praise Nike Karena pas disaat Gue menggunakan ini Pas lagi interval Jadi ada Tiga minggu terakhir itu Memang gue gak banyak Atau menu yang dikasih itu Bukan short interval Jadi lebih ke long interval 1600 repeats 2000 repeats Jadi gue gak banyak Berlari dengan pace Atau gak dengan effort Yang 90% Sampai 100% Nah disaat kayak gue lari Di pace yang 2000 itu Atau 1600 itu Mungkin kalau disaat lari Atau gak purpose-nya itu Buat longer distance Gue bener-bener ngerasa Dimanjain Tapi pas lagi recovery Gue ngerasa sedikit suffer Kenapa? Gue gak tau apakah ini Gara-gara drop-nya Ini kan Dia bagian hill itu Hill stack-nya 40 mm drops Terus di bagian Forefoot stack itu 32 mm drops Jadi sekitar drop-nya 8 mm-ish Dan mungkin juga Karena si design Sepatunya ini Gue ngerasa like Turn over gue Pas lagi on pace Atau gak pas lagi Interval session-nya tuh Oke banget Enak banget Lari lo lebih efisien Terus Pas lagi recovery run Kayak disaat gue pengen slow Karena ini ngedorong lo ke depan Jadinya kayak recovery lo Gak recover-recover banget gitu ya Jadi Balik lagi Ini sepatu Would be the right shoes For you guys Kalau misalkan purpose-nya tepat Jadi ya buat fast run Yes Buat tempo run Oke banget Buat easy Apalagi buat jalan ke mall Enggak Bukan ini Terus Apa yang gue gak suka Gak banyak lagi Yang pertama Yang mungkin gue gak suka adalah Di bagian air zoom-nya ini Gue tuh ngerasa Di saat kita nge-step Dan bagian air zoom-nya Bagian forefoot lah Kita yang landing Itu agak berisik Kalau gue contohin disini Berisik gak ya Kurang lebih kayak gitu Maksudnya kita compare Dengan bagian heel-nya yang landing Beda banget kan Pas di bagian forefoot itu Atau gak di bagian si air zoom-nya Dia berisik banget Dan kebayang Kalau misalkan lo lari di aspal Dan apalagi lo tipe pelari Yang misalkan Gak main cadence lah Artinya kan ground time-nya lebih tinggi Impact tanahnya lebih tinggi Nah itu bunyinya makin kenceng Jadi biar gak malu Secara tidak sadar Lo mencoba lari untuk Lebih main cadence Dan lebih light footed gitu Jadi gue gak tau itu By design atau enggak Dia bikin berisik Biar kita lari lebih efisien Atau gimana Gue gak ngerti Cuman gue ngerasa kayak gitu Di saat gue pake sepatu ini Gue berusaha untuk light footed Atau gak cadence lebih tinggi Ground time lebih pendek Biar gue gak terlalu berisik Karena Gue malu Misalkan gue lari Gue berisik Orang ngeliat Kayak Alfa Fly 3 Pace-nya Alfa dulu kali ya Gitu kan Gak nice Terus ada lagi nih Yang gue kurang suka dari sepatu ini Kekurangannya adalah Gue kurang kenceng buat sepatu ini Menurut gue gitu ya Jadi di saat Ada banyak banget sesi Easy to medium Bahkan kayak long slow distance Dan gue bener-bener gak bisa Pake sepatu ini Mungkin buat mereka Elite Atau enggak Pelari-pelari yang Speednya jauh lebih tinggi Dan lebih baik daripada gue Atau fitness levelnya Jauh lebih baik daripada gue Dan easy runnya pun Sebenernya kayak Heart rate-nya rendah Power-nya rendah Tapi pace-nya tinggi Menurut gue cocok Pake ini Tapi buat kita Buat gue Yang fitness levelnya Seadanya Terus Easy run harus bener-bener easy Pace-nya pun easy Ini gak bisa buat gue Jadi gue akan pake ini Purely buat race talk Atau agak bener-bener Pure racing shoes Slash super shoes Dan kalau misalkan What kind of distance-nya akan Gue pilih Di saat menggunakan sepatu ini Gue akan pilih di 21 atau 42 Kapan Gue juga gak tau Cuman nanti gue bakal Review lagi Di saat gue pake sepatu ini Untuk race Untuk half marathon Full effort gitu ya Semoga Gue akan review lagi Cuman buat 5K atau 10K Masih banyak racing shoes Atau super shoes Di luar sana Yang satu Lebih murah Dan yang kedua Masih bisa banget Atau enggak lebih unggul Mungkin dibanding sepatu ini Untuk jarak tersebut Dan susah didapetnya Sebenernya kayak Lumayan banyak retail-retail Yang masih mencintiakan sepatu ini Buat warna yang lain gitu ya Tapi Kalau dibandingin sama si Proto Ini jauh lebih seksi Dibandingin yang lainnya sih Eh gue gak tau Itu menurut gue Bukan menurut Rangut Gue takutnya kalian mikirnya kayak Oh warnanya Terakhir Kita masuk ke Kesimpilin Gak ada dipta lagi Sedih banget Anjir Oke kesimpilin Menurut gue Kita sebagai pelari itu Juga bisa menempatkan Jadi sebagai Kita sebagai chef gitu misalnya Seorang chef kan akan Memilih pisau yang digunakan Berdasarkan bahan apa yang akan dia potong gitu kan Di saat dia potong daging Ya pakai pisau daging Di saat dia potong roti Ya akan pakai pisau roti Apakah Pisau roti bisa pakai buat potong daging? Bisa Apakah pisau daging bisa dipakai buat potong roti? Bisa juga Tapi Pasti ada bahayanya Antara bahaya buat si yang megang pisau nya Atau chef nya Atau ternyata bahan yang dipotong jadi Gak sesuai ekspektasi Dan menurut gue Dalam memilih sepatu Untuk digunakan Baik buat race Buat lari harian Atau gak latihan mingguan Kita juga harus Menggunakan pendekatan seperti itu gitu ya Biar gak bahaya buat kita Dan juga Biar potensi sepatu yang kita pakai Bisa keluar dengan maksimal Keren banget gue So Alphafly Cop or drop Menurut gue cop Tapi misalkan buat Sepatu harian Daily trainer Nope Kalau misalkan dipakai buat Interval training doang Dan gue nge-compare sama price point Nope Jadi ini pure racing shoes Slash super shoes Jadi pakai sepatu ini Kalau buat race aja Dan Race nya pun Di saat kalian pengen Get your best atau gak Coba mempertajam PB kalian Oke Sekian dari gue Long term review Walaupun Weekly nya gak long-long banget gitu ya Weekly marriage nya Tapi gak apa-apa Itu pendapat gue Buat kalian Yang udah pada nyoba Sepatu Alphafly 3 Gimana sih Kalian setuju gak sama Review gue barusan Dan buat kalian yang Pengen coba Ada yang belum kejawab gak sama gue Aspek apa tiba yang belum kejawab Please drop di kolom komentar Kasih tau Nanti kita akan jawab Dengan balas komentarnya Bukan bikin video lagi Kayak gitu dari gue Oto signing out See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax